Al-Fatihah Hakimiyah Yang ini dilakukan oleh orang-orang Yang punya penyimpangan dalam dirinya Yang mereka itu menjadikan ini Sebagai Sebab untuk bisa memuluskan Cita-cita buruk mereka yaitu Mengkafirkan kaum muslimin Memberontak kepada penguasa muslim Dengan menetapkan Dengan syubhad yang mereka ambil dari Dari al-Quran untuk mereka Mengatakan kita harus menetapkan hukum Karena hukum itu termasuk Perkara yang penting untuk Dijadikan sebagai Bagian dari Tauhid tersendiri Yang kita jawab bahwasannya ini adalah benar Akan tetapi Apa yang mereka sebutkan itu telah tercakup Dalam jenis-jenis Tauhid yang telah Ditetapkan oleh para ulama kita Dalam Tauhid Uluhiyah termasuk Juga dalam Tauhid Uluhiyah termasuk Lagi pula Perkara ini meskipun kita keakui Kewajibannya Tetapi hal ini Bukanlah termasuk apa ini Bukanlah yang pertama kali Disuruhkan oleh para Nabi Sebagaimana Rasulullah s.a.w. ketika berada di Megah Mengajak manusia kepada Tauhid Yang pada waktu itu Mayoritas hukum-hukum Islam belum turun Yang menunjukkan kepada kita Perintah untuk bersandar kepada Allah s.w.t Beribadah takut dan hanya berharap kepadanya Itu didahulukan daripada Daripada hal-hal yang selainnya Maka inilah Kewajiban untuk Apa ini Mengembalikan hukum kepada Allah s.w.t Alhamdulillah Diakui Diakui oleh Para ulama ahlu sunnah wal jamaah Bahkan Allah s.w.t Jelas-jelas berfirman dalam Al-Quran Apakah mereka menghendaki hukum-hukum jahiliyah Yang bertentangan dengan hukum Allah Dan barang siapa yang lebih baik Dan siapakah yang lebih baik Hukumnya dari Allah s.w.t Bagi orang-orang yang Orang-orang yang meyakininya Maka ini Pengertian daripada Kesempurnaan hukum Allah s.w.t Dalam namanya Al-Hakim dan Al-Hakam Ada pun Kesempurnaan hikmahnya Yang saya sudah terangkan Hikmah itu diterangkan oleh Bata ulama artinya adalah Menentapkan segala sesuatu Tepat pada tempatnya Kesempurnaan hikmah Allah s.w.t Ini berlaku pada Perintah dan larangannya Pada syariatnya Juga pada segala ketentuan Yang diberlakukan kepada makhluk Maka karena inilah Tidak perlu ditanyakan Segala ketentuan Allah s.w.t Hukum Allah Pasti yang terbaik Segala sesuatu yang Dilarang oleh Allah Maka itu Mesti membawa kepada keburukan Sungguh Allah s.w.t Memerintahkan Kepada muwahi manusia Untuk berlaku adil Berbuat kebaikan Apa ini Ita'idilfurba memberikan Sedekah kepada kaum kalabat Dan Allah melarang Dari perbuatan yang keji Kemungkaran dan permusuhan Dia memberikan pelajaran Nasihat kepadamu Agar kamu bisa mengambil Mengambil pelajaran Mengambil nasihat tersebut Jadi semua perintah Allah Mesti kepada kebaikan Ada pun yang bertentangan Dari perintah Allah Mesti membawa kepada keburukan Innama yakmurukum disu'i wal fahsyak Wa antaqulu alallahi ma'ala ta'alamun Ini tentang perintahnya syaitan Iblis Hanyalah syaitan itu Menyuruh kamu kepada Perbuatan keji Perbuatan buruk Dan untuk Mengatakan atas nama Allah s.w.t Tanpa Tanpa ilmu Jadi Semua perintah Allah Mengandung hikmah Maka orang yang beriman Meyakini Bahwa segala kebaikan Segala kelurusan Lahir dan batinnya Hanyalah bisa dicapai dengan Mengikuti perintah Allah s.w.t Karena semua itu Mengandung hikmah Dan ini pun kita mengetahui Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.